Sejumlah mahasiswa mengangkut paksa 137 pengungsi rohingya yang ditampung di Balai Mauserea Aceh, Kota Banda Aceh pada Rabu 27 Desember. Pengungsi rohingya itu dibawa ke kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia Aceh dengan dua truk. Mayoritas dari mereka adalah anak-anak dan wanita serta sebagian pria dewasa. Awalnya ratusan mahasiswa melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan di depan gedung DPRA Banda Aceh. Kemudian mahasiswa bergerak menuju ke gedung BMA untuk mengangkut pengungsi rohingya. Sempat mendapatkan hadangan dari petugas keamanan, ratusan mahasiswa secara paksa menggeruduk masuk. Para pendemo pun menggeruduk saat pengungsi rohingya sedang melaksanakan sholat. Hal ini karena pengungsi rohingya semakin tidak mempunyai etika yang baik di Indonesia.